Oke, selamat datang di Taman CKLRB Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara memisahkan anakan bakung bangkok Sebenarnya bakung ini secara teknik itu sama dengan bakung yang kecil Dan ini agak coklat untuk warna daun, ada yang warnanya hijau Karena iklim suatu tempat bisa merubah warna daun Bahkan ini anakannya tumbuhnya juga hijau Kondisinya ini dipot seperti ini akarnya sudah banyak sekali Ini akan kita pisahkan agar nanti mudah dan akar yang sudah tua banyak seperti ini dipotong saja Karena untuk bakung ini tanpa akar itu ditanam bisa hidup, bisa keluar akar lagi Di sini dipotong di antara induk dan anakannya Jadi alat yang dipakai itu yang tajam pisau nya Jadi bonggol bawah itu harus ikut ditanam nantinya Dipotong satu per satu Ini motongnya di antara batas yaitu antara induk dan anakan Dan nanti induknya ini akan subur lagi, akan keluar tunas lagi Lebih besar, anakannya juga akan besar setelah dipindahkan ke tempat masing-masing Lalu untuk bakung ini dengan media tanam yang gembur Itu tanaman yang berkembang biak dengan tunasan akan itu wajib dengan media tanam yang gembur Lalu ditanam seperti ini Yang bertanya tentang media tanam ini sekam tanah merah gembur dan pupuk kandang sedikit saja Kalau kebanyakan pupuk kandang itu akan panas Nanti untuk berikutnya pemupukan secara bertahap termasuk penambahan media tanam di usia tanam berikutnya Jadi ini kita tanam seperti ini Untuk menanamnya itu jangan terlalu dalam Untuk bakung ini bisa ditanam di pot, bisa untuk tata taman Tata taman itu artinya taman yang ditanam di alaman rumah Itu biasanya ditanam bisa dalam jumlah banyak Mungkin disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nah disini untuk akar yang sudah banyak itu masih bisa dikurangi Yang penting masih ada bonggolnya itu masih bisa hidup Ini kita tanam di polybag seperti ini Karena ini untuk jual beli dan nantinya itu akan mempermudah dalam pengemasan Jadi kalau mau dipindahkan ke tempat berikutnya itu tidak layu Kalau dari polybag seperti ini dan akan mudah dipindahkan ke mana kita tempatkan Untuk eklemnya bisa dipanas dan juga bisa diteduk Untuk bakung ini cara perawatan itu mudah sekali Kalau media tanam sudah padat itu dikeburkan saja Lalu yang induknya ini, ini kita tanam Jadi kita tanam di pot seperti ini Nanti akan subur lagi karena akar yang tua tadi yang sudah nempel lipat pinggir Yang sudah penuh itu sudah terbuang Jadi kembali remaja lagi Dan usia tanam itu akan lebih subur Lebih lama lagi Nanti kurang lebih itu Satu tahun lebih itu ada permajaan lagi Karena akar kemungkinan sudah banyak dan sudah menyentuh di bawah Oke sampai disini informasi ini Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi